Hai semuanya, di video kali ini aku mau bikin yang seger-seger dari buah musiman yaitu asinan rambutan Bahannya gampang banget, yang pastinya pertama disini aku pakai 1 kg rambutan yang udah dikupas dan dicuci bersih Kemudian ada cabai merah, 3 biji dan 5 buah cabai rawit 1 buah lemon dan juga 2 buah jeruk nipis 10 sendok makan gula pasir Garam secukupnya dan tidak ketinggalan pula air secukupnya Langkah pertama, langsung aja ini boleh di blender ataupun dihaluskan menggunakan cobek Disini aku mau yang cepet aja, jadi aku pakai blender Oh iya, untuk tingkat kepedesan, ini kalian juga bisa menambahkan jumlah cabainya sesuai dengan selera kalian Tips dari aku, tambahkan cabai merahnya agak banyak lagi Jadi nanti warnanya itu bakalan lebih menggiurkan karena tentunya lebih merah Nah sekarang kita tambahkan air untuk mempermudah memblendernya Kita blender sebentar aja biar nggak terlalu halus gitu Nah setelah itu kita siapkan panci dan kita masak air cabainya Jangan lupa tambahkan air, ini sesuai selera aja Bisa disesuaikan kalian pengen kuahnya lebih banyak atau nggak Dan jangan lupa masak pakai api sedang aja ya Setelah itu aku masukkan gula pasir, sebanyak 10 sendok makan dan juga garam secukupnya atau sekitar 1.4 sendok teh Lalu kita aduk-aduk sampai matang mendidih kayak gini, kemudian tiriskan sebentar Nah sambil nunggu kuahnya dingin Kita potong jeruknya terlebih dahulu Disini aku pakai 1 buah lemon, nanti aku bakalan pakai setengahnya aja Kalau kalian nggak ada lemon, kalian juga bisa pakai jeruk nipis Misal pakai 5 buah, jadi nanti yang diperas 3 buah Sisanya bisa kalian iris-iris tipis kayak gini Biar mempercantik tampilan dan juga pastinya makin segar Nah buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe channel aku Serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku ya Nah ini kuahnya udah dingin, udah nggak berasap lagi Bisa langsung kita tuang di rambutan yang udah dipas dan juga dicuci bersih Sebelumnya aku peras dulu setengah bagian lemon ke dalam kuahnya Jangan lupa kalian icip dulu apakah ini udah cukup tingkat keasamannya atau belum Nah untuk irisan jeruk nipisnya aku langsung taruh di atas rambutannya Dan aku tata aja kayak gini Selanjutnya kita tuang kuahnya sedikit demi sedikit Ini tujuannya agar biji cabenya itu nggak masuk ke dalam kuah Karena menurut aku kuahnya aja udah pedas Jadi kita nggak perlu makan biji cabenya Nah gimana gampang banget kan resep asinan rambutan kali ini Kalian juga bisa ganti buahnya Misal nggak ada rambutan bisa juga pakai mangga ataupun salak Resep ini gampang banget Jadi kalian jangan lupa untuk recook dan juga share resep ini ke teman-teman kalian Jadi teman-teman yang lain juga bisa bikin asinan rambutan yang mudah dan simple banget ini Ini rasanya ada manis, asin, pedas, seger juga Dan ini cocok banget buat kalian yang pecinta rujak-rujakan gitu Apalagi cuacanya lagi hujan-hujan kayak gini Makin mantep pokoknya Sekian dulu video dari aku Terima kasih buat kalian yang udah setia nontonin video aku Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini See you in my next video And bye-bye Bye-bye